Udah tahunan ya udah, dari tahun 2020 sebenernya, cuman aku baru cerita sekarang gitu loh, sekarang sih Alhamdulillah udah baik Tapi gimana sih awalnya bisa tau? Engga, jadi memang waktu itu sempet kejadian aja gitu loh Jadi pada saat waktu kejadian, yaudah kita, aku masuk rumah sakit dan lain sebagainya Terus akhirnya cari pengobatan dan Alhamdulillah dapet pengobatan yang memang direferensiin gitu sama temen Ya which is memang udah kayak keluarga Terus Alhamdulillah cocok, Alhamdulillah cocok dan relatif boleh dibilang aku tuh ya balik lagi gitu ya Dalam waktunya cukup singkat lah gitu Kak, seberapa parah sih sebenernya? Akhirnya sempet kangen suasiat juga ya? Engga sih kalo gitu Engga, cuman udah mikir kayak gitulah, udah mikir ke arah-arah sana Tapi kalo parahnya, seperti orang kena serangan aja gitu, jadi motoriknya kena kayak gitu-gitulah Engga, dulu aja Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Susah melakukan aktivitas gitu Oh iya, ayo, ayo Jadi waktu itu Kalo berapa lama dari hari kejadian itu Nah ini dia Jadi pada saat kena Terus dia gitu Kena itu bulan apa ya Bulan Maret kali ya Tahun 2020 tuh Terus Eh Juli Agustus kalo gak salah Nah pokoknya tapi di tahun itu juga Alhamdulillah Ya gue udah mulai Ya itu karena dapet pengobatan yang bener aja gitu Relatif Kalo cari Ditanya berapa lama Satu setengah Ape dua bulan Kayak gue Gue udah bisa naik sepeda Hanya naik sepeda ya Dan berarti Apa namanya Bukan kayak naik sepeda jaman dulu orang gitu Kalo orang Kan gue dulu naik naik sepeda kan Karena memang gak ada apa-apa Kalo naik sepeda yang orang normal mah Manuvernya gampang gitu Nah pada saat itu Karena keseimbangan yang keganggu Jadi akhirnya pada saat waktu itu udah ngerasa sembuh Ngerasa sembuh ya Akhirnya gue untuk mencoba untuk Naik sepeda di kompleks gitu Dan itu Kayak saksinya waktu Malaysia Karena rumah kita kan deket gitu Nah gue naik sepeda Muter gue itu gak kayak orang normal Cuman patah gini aja Tapi gue harus Agak melebar gitu aja Ya agak kaku gitu ya Lebih karena keseimbangan aja Aku tuh memang agak keseimbangan yang ganggu waktu itu Tapi sebenernya Apa sih penyebabnya gitu? Penyebabnya gini Penyebabnya memang ada triggernya gitu Kayak darah tinggi Kayak gitu kan Cuman memang Pikiran sih sebenernya itu nomor satu Kalo menurut aku ya Pengalaman aku Jadi mungkin ada stres atau apa gitu Terlalu ngebebanin diri kita Dengan pikiran yang berlebihan lah gitu Walaupun memang ada triggersi darah tinggi Kalo darah tinggi Sebenernya kalo misalnya Memang kita maintain Dengan obat dan lain sebagainya It's okay Tapi ya itu Kalo misalnya kita Sakit apapun Ada beban pikiran Itu kan biasanya akan Jadi lebih buruk lah gitu Emang pada saat itu Kayak gitu emang Banyak pikiran banget Ada, ada lah Waktu itu memang Ada beberapa hal yang dipikirin Nah cuman salahnya aku itu loh Aku tuh orangnya kadang-kadang kalo memikirkan sesuatu tuh Terlalu dipikirin Nah jadi setelah kejadian Ngerasain kayak gitu Dan akhirnya dikonfirmasi sama Ada keluarga yang dokter kan Kenapa kamu penyebabnya Akhirnya ngaku kan Oh ya Apa namanya mungkin kan ada pikiran Dari situ mulai belajar untuk Oh Untuk ikhlas gitu Apa sih artinya ikhlas Artinya tawakal gitu Jadi ikhlas selama ini kan Pahamnya Oh ikhlas ikhlas gitu Tapi ternyata Untuk ngejalaninnya itu Memang gak gampang kan Makanya dicari tau maknanya Ikhlas tuh kayak apa sih Berserah diri dan lain sebagainya Jadi Ada sesuatu masalah tuh Enggak yang terlalu harus Harus kayak Harus kita selesain gitu Serahin aja paling diatas Apakah salah satunya soal tarif Terlalu dipikirkan mungkin yang Enggak sih Enggak ada Gue gak bisa cerita ya Masalahnya tapi Ada beberapa hal gitu Yang memang Apa namanya Itu dipikirin Tapi terlalu Oh ini mikir ini Ini mikirnya begini Ini terlalu banyak gitu Terlalu Memang waktu itu Kebetulan kena masalah Ada satu masalah Yang memang Apa namanya Lumayan berat lah Ada dua masalah lah Nah jadi Akhirnya Kena lah serangan itu Apakah hal ini juga Hanya membuat Kair ini Tapi mendekatkan ke agama Ya Alhamdulillah itu sih ya Jadi setelah pas udah Berangsur-angsur baik Untungnya Mencoba untuk Kayaknya gue harus benerin lagi Ibadah nih gitu Karena Ya itu tadi Karena basicnya Masalah ikhlas itu tadi Apa sih sebenernya ikhlas nih gue Apa sih namanya Tawakal tuh kayak apa sih gitu Ya udah mencoba untuk Apa namanya Ngeringin Ngeringin aja gitu Ada masalah Karena setiap ketemu sama orang Iya gi Masalah tuh gak akan hilang Iya sih ya kan Umur nambah Tapi masalah Akan terus bertambah gitu loh Mau anak satu Anak dua Anak tiga Sama aja gitu loh Terus akan bertambah Ya maksudnya Gimana caranya Kita ngadapi masalah itu aja Masalah itu kan Belum tentu harus disesaiin Sebenernya Tapi maksudnya Bagaimana kita Menghadapi masalah itu Terus gitu Apa namanya Dan berserah diri aja gitu Makanya akhirnya Alhamdulillah gitu Ya coba untuk Belajar ibadah lagi Ke kajian dan lain sebagainya Akhirnya udah mulai rilis Terus ya Termasuk Katanya Habis Jumatan Terasa lebih baik Oh enggak Jadi gini Kalau ya Orang pada fokus kesitu ya Jadi gini Waktu itu juga ini Hal inilah yang akhirnya Gua tuh sempet Diminta sama Daniel Itu Gi ngobrol dong Gi Gua gara-gara lu ngomong itu Gua tuh Kepikiran terus Kata gitu Oke Jadi gini Kejadiannya adalah Posisinya waktu itu Gua memang lagi Bener-bener memang Kena motoriknya Kena motoriknya Kena motoriknya Terus gitu Gua gak bisa ngapa-ngapain lah gitu Nah Setelah pulang dari rumah sakit Kebetulan ada Bokaknya temen lah gitu Dia yang mereferensikan gue Ke pengobatan Ada satu pengobatan di Jakarta juga Sebetulnya Nah terus gila Gi kamu ikut om Om masih ada di Bandung Om pulang dari Bandung Kamu keluar dari rumah sakit Kamu ikut om Oke Nah Jadi Akhirnya Gua janjian tuh Sama klinik itu Nah Terus gitu Pas di klinik itu Memang udah di kasih tau Oh oke Penyakitnya kan gini-gini Gini-gini Ini stroke nih Gini-gini Dan belum ada Waktu itu Belum ada seminggu kan Kejadiannya Insya Allah Dia bilang ini bisa nih Gitu Dia yakin aja kan Nah Akhirnya gue pikir yaudah gue ikutin aja Namanya Ihtiar kan Namanya Ihtiar Nah Hari pertama Waktu gue kesana Itu Gue masih inget banget Karena Gue maksain untuk Bukan maksain Memang gue Gue sholat subuh Sholat subuh dengan bersusah payah lagi Dan gue masih inget banget Pada saat waktu gue takbir Karena gue tau kan Tangan gue gak bisa ngamak-ngamnya sebelah kiri Jadi pada saat takbir itu Ya gue sedekat gini Sebelah kiri gue Gitu kan Itu subuh Nah jam Sembilan pagi Gue udah harus ada disana Jadi tapi Tapi memang jalurnya adalah Dari rumah gue Gue ke rumah temen gue dulu Dari situ baru kita berangkat sama-sama kesana Itu jam sembilan pagi Mulai diobatin itu Atau mulai diterapi lah gitu Jam sembilan pagi sampai jam sepuluh Dan itu memang harus dilakukan setiap hari Selama sepuluh hari gitu Tapi ini baru hari pertama nih Pas hari pertama itu Itu tuh cuman dikasih ada Ada infus lah gitu ya Memang katanya hairball dan lain sebagainya Plus ada akupuntur disini Mungkin sekitar dua puluh gigi lah gitu Hari pertama tuh pulang kan Pulang juga masih di papah sebenernya Nah pas pulang itu tuh gue gak langsung pulang Memang ke rumah temen dulu Ke rumah temen yang referensi itu Dan pada saat waktu pulang itu udah menjelang solat jumat Pada saat itu akhirnya gue bilang sama temen gue Om saya ikut selalu jumatnya Oke oke gitu Bawa bangku Bawain diri bangku dan lain sebagainya Oke Jadi pada saat waktu di masjid ya gue duduk di atas bangku gitu Khotbah dan lain sebagainya Nah bagi gue itu mujizat yang datang ke gue alhamdulillah Pada saat mulai solat disitulah itu gue kagetnya Tiba-tiba kan takbir wajar aja biasa orang gitu Allahu Akbar Allah Ngangkat tangan gue gitu Gue selalu gak tau kenapa setiap ngobrol itu Selalu merinding gue Karena Gak bisa ngomong ya Karena gue ngerasa dengan gue ilang sebelah itu Kayaknya Udah tinggal waktunya aja gitu Masya Allah Gue sampe yang Allahu Akbar Dan itu gue berhenti Ngangkat Gue bilang gitu kan Akhirnya gue ulang lagi takbirnya Barulah disitu solat Solat kan cuma dua rakaat Ulanglah ke rumah Ke rumah temen gue Disitu gue ngomong Om Tadi kan tangan saya ngangkat Emang kenapa? Dia bilang gitu Kan tadi sumbuh gak bisa Bener kamu Bener om Terus Kan saya masih inget om Saya itu tadi sumbuh itu masih menarik ini kesini Oh gitu deh Alhamdulillah yaudah kamu semangat deh Ini baru hari pertama kamu terusin Mulai dari situ gue Mulai ada harapan kan gitu Wah kok tiba-tiba Pengobatan ini Menurut gue ya Kok progresnya cepet banget gitu Karena gue udah hopeless kan sebenernya gitu Dalam keadaan hopeless Eh Alhamdulillah kok Kayaknya masih dikasih kesempatan Mulai dari situ tuh Mau dikasih pengobatan Misalnya ada yang nge-referensiin Dan gue ngerasa Ini masuk akal gitu ya Gue berani tuh untuk diobatin ini Diobatin ini Tapi ya gue sih waktu itu fokus Terus ketika pengobatan yang direferensi sama temennya bokap itu Ya itu lah Akhirnya gue rajin rajinnya Alhamdulillah progres itu ada terus gitu Sehari, dua hari, tiga hari Dan hari ketiga Gue ketemu lagi nih Satu adalah pengobatan aku kuntur yang memang direferensi sama Monalatuliu gitu Nah disitulah ada progres berikutnya Bahwa itu juga andeh instan Turun dari mobil gue masih nyeret Terus begitu gue didudukin Ditusuk sama si dokter ini nih Terus itu memang jauh lebih banyak Mungkin ada lima puluh sampai tujuh puluh Gak tau lah dimana-mana di sini Ya ditusuk-tusuk semuanya gitu ya Terus dalam keadaan masih ketusuk Gue disini jalan ngiterin meja makan Disitu gue Alhamdulillah ada pergerakan Ada-ada tenaga gitu Ada tenaga Gue nangis disitu Tapi si dokternya bilang Kamu kenapa? Dok kok saya ngerasa ada tenaga gitu Sedikit ada tenaga Stepnya tipis-tipis sih sebenernya Terus dia gitu Terus akhirnya Bener kamu Iya dok Gue disuruh duduk lagi Nah pada saat itu dia tusuk lagi kan Tambah lagi gak tau dimana-mana Ada yang digulut lah Akhirnya dia bilang Coba kamu angkat gelas gitu Jadi gelas kaca Gelas kaca yang kayak di tukang-tukang gitu loh Disuruh ngambilnya pake tangan kiri Karena tangan kiri gue yang kan yang kenal Itu gue bisa begini loh Wah itu Masya Allah Ya Allah Ya Allah Gue cuman gak bisa ngomong apa-apa Kalo gue ditanya Kenapa bisa begitu Cuman karena tangan Allah kalo menurut gue sih Jadi gue pikir Ya Gue masih di kesempatan aja Gitu Gitu Kalo dari keluarga sama temen-temen Ketika ngeliat gitu Gimana sih Ya mereka happy ya Mereka miss gitu Karena gini Dasarnya kan Kalo kita ngedampingin sama orang yang mungkin penyak-penyakit kayak gitu tuh Kita hanya bisa ngeliat kan Tapi mereka gak bisa ngerasain Nah tapi kalo aku kan memang bisa ngerasain gitu Jadi mereka cuman bisa Oh gitu Oh gitu Kayak gitu Bener gini kayak gitu kan Tapi kalo yang ngerasain gitu Jadi beda rasanya Itu kenapa Pada saat waktu Ada temen Atau ada keluarga Temen lah lebih banyak Yang kena stroke Aku bisa ngerasain Itu yang aku waktu itu ngotot lah Boleh dibilang Pengen untuk ngejemuk Hilman Lupus Almarhum Kenapa Karena pengen dialog gitu Pengen dialog Pengen ngobrol sama dia Karena rasanya Orang yang Kena stroke lah gitu ya Itu kan kena mentalnya Terus dia berdialog sama orang yang mungkin ahli Bukan yang gue ngecilin ya Mereka paham pastinya Terapis dan dokter Lain sebagainya Karena mereka punya pengalaman Tapi Kalo orang yang bisa ngerasain Itu gue tau banget rasanya kayak apa Contoh soal gini deh Terapisnya ya Gue gak ngomongin Terapis yang lain-lain Tapi terapis yang hari itu Menangkan Hilman Dia Sempet Ngomong begini soalnya Iya nih Pak Hilmannya Males nih Gini-gini Disitu gue Dia Gue ngerasa Apa ya Dia bilang sedih juga Engga Tapi maksud gue Dia bukan Akhirnya gue tanggep gitu Bukan males mas Bukan males Tapi berat Gue ngobrol sama Hilman Gue tau rasanya kayak apa Man Hilman hari itu gak tau Gue gak pernah ngebocorin Bahwa gue pernah ini kan Jadi Gue sebenernya dateng ke Hilman Itu cuma pengen ngasih semangat Tapi kalo bisa dia kasih semangat Sama orang yang belum pernah kena Dia pasti gak akan Percayanya Akhirnya gue ngaku sama Hilman Gue kemarin itu kena stroke Kaget dia Gitu Terus di gitu Masa GI ya Gue bisa ngerasain kok Apa yang lo rasain Maksudnya Kayak misalnya lo Gak mau ini Gak mau itu Gue tau Berat kan Iya Gitu Gue tau Tapi semangat Karena cuman itu Cuman itu Yang bisa nyelamatkan kita Makanya waktu itu Ya cuman Ya Cuman Hilman Hilman gak sempet sampai Sembuh ya Makanya pada saat waktu dia Dia dipanggil lah Wah gue nangisnya Ya lumayan lah gitu Gue seni banget lah gitu Karena gue Gue kayak yang keilangan lah Gue ada histori kan sama dia Cuman Ya balik lagi gitu Kalo misalnya untuk masalah stroke tadi Gua sih Ngerasa itu ujian aja Bukan cobaan Tapi ujian Buat gue gitu Pendarian di atas Ya Alhamdulillah gue mesti dikasih sepatan Tapi banyak masyarakat yang baru tau nih Emang sengaja awalnya ditutupin atau dimusipin? Iya Karena Pada saat waktu gue kena Posisinya kita semua lagi pada covid kan Nah Orang kan pasti lagi pada sibuk dengan Dan juga ketakutan dengan masalah pandemi ini Satu Kedua Kejadian nih Itu gue di luar covid kan Dimana orang lagi ribut covid Gue tiba-tiba kenanya Jadi gue pikir Yaudah lah gue selesain aja masalah ini sendiri Memang bener gue butuh doa dari orang-orang Tapi bagi gue Hmm Gue Bukan hanya doa Tapi gue butuh Support iya Tapi gue gak mau Kalo misalnya hanya Ketemu Didoain Dikasih semangat Impactnya ke gue Gue tuh jadi mellow Mellow gue Karena kena mental kan gitu Jadi gue Kayak waktu itu lah Contoh soal yang memang tau ya Mona, Indra gitu Gue thanks banget sama mereka nih Yang sempet Nengok Kasih support sama gue Meisha Baby Terus Ya temen-temen yang Akhirnya bocor lah gitu Itu tuh Gue Banyak nangisnya gue Gue pikir Aduh Gue gak butuh ini gitu Gue gak butuh ini Gue butuh untuk Gue harus bisa lagi Gue butuh bisa Ngemangatin gue lagi Karena gue lebih butuh Bukan gue gak butuh sama mereka Tapi gue bahas sangat butuh Karena gue harus nyelam Gue masih punya anak Yang memahami ini Istri gue tuh Menurut gue orang yang Gue gak tau ya Di belakang gue Tapi maksud gue Alhamdulillah Di depan gue Dia tuh yang stabil aja gitu Kayak Gue ada di samping lo Gue semangatin That's it gitu aja Itu yang gue perluin Dan itu yang gue perluin hari-hari Gitu Gitu Walaupun ada hal-hal yang gue pikir Dia gak bisa ngertiin Tapi gue Gue ikhlas Kenapa Dia gak bisa ngertiin gue lah Rasanya kayak apa Karena dia gak ngerasain Gitu Itu yang gue perluin Jadi gue pikir Gue gak Gak perlu deh gak sih tuh orang-orang Gue cuman takutnya gini Kalo gue kasih tau orang-orang Atau gue wah Orang-orang tau gitu loh Terus gue gak punya kesempatan Untuk Orang-orang Pasti udah jadi Apa namanya Under estimate kan sama gue Jadi gue gak punya kesempatan lagi tuh Untuk Kayak misalnya gini deh Gue suruh kerja Gue beraniin untuk ngambil kerjaan Karena gue harus challenge Badan gue Motorik gue Semangat gue gitu Gue nge-MC Yang tadinya Lidah gue Keluk lah Kayaknya pelok kan gue sempet gitu Tapi dengan Gimana sih gue Bisa mem-manage Suasana Kerja Live Kayak gitu kan Nge-MC dan lain sebagainya Setiap nge-MC itu kan Atau orang perform itu Pasti ada pressure kan Gimana gue harus mem-manage itu Tapi kalo misalnya gue Orang-orang tau gue dalam keadaan kayak gitu kan Kayaknya gue dikasih Space yang spesial Gue gak mau itu Malah takutnya Bebalik gue gitu Makanya kan Beberapa kali gue suka Diundang kesini Apa gitu Gue iyahin Apa Ya gue harus survive Gitu Itu aja Sebenernya dasarnya cuma itu doang Gitu Gue harus ngobatin diri sendiri Harapan untuk kedepannya gimana? Ya harapan kedepan sih sehat terus Terus berpikir positif terus Semangat terus Terus Ya Apa namanya Ikhlas Ini sih kalo masalah ini Sebenernya buat temen-temen semua yang nonton Atau temen-temen yang ada disini Apa yang gue alamin ini Mudah-mudahan sih bisa jadi pelajaran ya gitu Karena Apa yang lo denger semua Misalnya Masalah Ya itu tadi Wakal Ikhlas dan lain sebagainya Ternyata itu bukan hanya sekedar Kalimat doang Tapi Itu adalah Satu hal yang memang lo harus Pahamin bener gitu Apa sih artinya itu Supaya Tidak Jadi penyakit Penyakit tuh kayak Lo jadi bangun-bangun pikiran Apapun itu deh Apalagi orang yang udah berkeluarga Belum nikah ya Nah Nikah Tanpa masalah No it's okay Tapi masalah itu pasti akan Akan ada terus Cuman gimana caranya kita manage Bukan ini ya Gue cuman sharing doang Jadi Kejadian gue ini Untuk jadi Apa namanya Pelajaran aja Gitu Makasih ya Sama-sama aku terima kasih Terima kasih ya Sehat-sehat Ya ya Thank you Sama-sama Thank you Thank you Thank you Thank you Bye 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 Terima kasih.